Tepat dan benar. Kemudian, sebenarnya, anggota fraksi demokrat yang ada di Komisi 2 DPR RI, didampingi oleh pimpinan fraksi, di hadapan Sekretaris Jenderal, telah berkonsultasi kepada saya. Kita bahas dengan seksama. Seperti apa kandungan dari Perpu Ormas yang diajukan oleh Presiden. Kita bandingkan dengan Undang-Undang Ormas tahun 2013 yang dulu saya tanda tangani. Jadi saya mengerti betul Undang-Undang Ormas itu. Kita bandingkan satu demi satu. Pertimbangan kita setelah itu dengan dua sikap tadi menyetujui kalau dilakukan revisi, menolak kalau pemerintah tidak mau melakukan revisi, justru sekali lagi itulah yang paling tepat dan saya bertanggung jawab atas posisi dari anggota demokrat dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Nah, Saudara Pak dipertanya, apa alasan kita menyetujui Ormas, menyetujui Perpu Ormas dengan catatan dilakukan revisi? Begini. Fraksi kita melakukan lobby dengan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Mendagri dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Disaksikan juga oleh sejumlah fraksi lain yang mengatakan apakah pemerintah bersedia melakukan revisi Perpu Ormas itu sebagaimana yang disarankan oleh Partai Demokrat, Mendagri menjawab bersedia. Itulah yang kita pegang bahwa perjuangan Demokrat tidak sia-sia untuk melakukan perubahan. Kalau tidak dilakukan perubahan dan kemudian diperlakukan, berbahaya sekali. Karena nyata-nyata menurut pandangan saya pribadi pandangan Demokrat Perpu kalau disahkan apa adanya itu tidak adil. Tidak tepat. Dan itu berbahaya bagi kehidupan bangsa kita. Nah, coba bayangkan kalau kita langsung ikut-ikutan menolak begitu. Seperti misalkan Partai Gerindra, PKS dan PAN maka apa yang terjadi? Perpu itu toh karena enam lawan empat, enam partai politik pro-pemerintah dan katakanlah kita berempat jadi satu. Empat partai politik yang tidak setuju Perpu tetap saja yang menang mereka. Sama halnya ketika dulu kita membahas undang-undang pemilu menyangkut presidential trust code PT 20% meskupun kita walk out katakanlah kita bersatu melawan mereka kita kalah. Nah, kalau kali ini kalah maka sudah selesai. Bagaikan sudah jantuh ketimpa tangga. Tidak ada ruang bagi Partai Demokrat untuk mengoreksi. Tidak ada cara lain tidak terbuka peluang untuk Perpu Ormas itu dilakukan revisi. Tolong dipahami ini. Jadi bukan soal ikut-ikutan menolak begitu. Tapi setelah kita tolak mah kasian Ormas-Ormas kita. Kasian rakyat kita. Karena jelas bahwa Perpu Ormas kalau tidak dilakukan revisi saya katakan itu tidak adil tidak baik menunjukkan betapa sangat kuasanya negara dan pemerintah. Sehingga boleh dikatakan negara dan pemerintah bisa berbuat apa saja. Tentu Partai Demokrat menolak cara-cara yang represif cara-cara yang otoriter tidak demokratis dan tidak menghormati hak-hak asasi manusia. Nah dengan penjelasan ini justru dengan jalan tengah yang dilakukan Partai Demokrat menunjukkan dan katakan kepada rakyat katakan pada Ormas-Ormas itu kita pro undang-undang Ormas yang tepat dan adil. Demokrat justru menyelamatkan Ormas-Ormas kita daripada diketok palu tanpa direvisi nanti. Karena setelah direvisi kita pastikan akan jauh lebih adil dan pemerintah kita cegah untuk bertindak sewenang-wenang. Itulah alasan kita mengapa setelah lobi yang panjang setelah kita dengarkan pandangan dari masyarakat luas kita sendiri membahasnya secara sesama maka itulah sikap dan pilihan terbaik. Nah Saudara Pagi bertanya sustansi apa yang Demokrat inginkan agar dilakukan perbaikan dan revisi. Dan sekali lagi pemerintah berjanji akan melakukan revisi. Ada empat sebetulnya. Yang pertama berkaitan dengan paradigma. Paradigma sebetulnya seperti apa sih hubungan negara dengan pemerintah dengan Ormas Organisasi Kemasarakatan seperti apa hubungannya. di era undang-undang yang saya tanda tangani dulu negara dan pemerintah memperlakukan Ormas itu sebagai komponen bangsa komponen pembangunan yang diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi bagi pembangunan bangsanya. Jadi Ormas partner negara partner pemerintah itu paradigma kita dulu. Nah sekarang dalam Perpu Ormas yang kemarin itu seolah-olah negara atau pemerintah melihat Ormas ini wah ini bisa jadi ancaman. Ancaman terhadap negara, ancaman terhadap Pancasila, ancaman terhadap konstitusi dan sebagainya. Nah inilah yang berbeda. Kita ingin dikembalikan lagi bahwa Ormas itu adalah mitra. bagian penting dalam pembangunan bangsa. Nah kalau memang setelah dilakukan pengaturan ada yang melanggar, melakukan kejahatan, tidak sesuai dengan kerangka bernegara, baru diberikan sanksi. Tapi paradigma-nya tidak boleh belum-belum dia dikatakan sebagai ancaman bagi negara. Itu menyangkut paradigma. dan paradigma ini menjadi penting karena itu landasan dari segalanya. Itu pertama. Yang kedua tentang pemberian sanksi. Demokrat berpendapat tidak boleh main bubarkan saja jatuhkan sanksi seolah-olah pemerintah bisa apa saja. Demokrat ingin ada yang disebut dengan due process of law. Objektif terukur dan tidak sewenang-wenang manakala pemerintah memberikan sanksi kepada ormas. Supermasi hukum di pegang teguh. Karena demokrat ingin mengingatkan Indonesia itu negara hukum bukan negara kekuasaan. Ini juga penting untuk menjiwai undang-undang atau betul undang-undang ormas yang berasal dari PERPU yang telah direvisi dan diperbaiki sesuai dengan rekomendasi Partai Demokrat. Itu yang kedua. Jadi masalah atau menyangkut pemberian sanksi. Nah yang ketiga ini soal siapa yang menafsirkan Pancasila dan siapa yang boleh mengatakan ormas X ormas Z itu berkentangan dengan Pancasila. Nah dalam PERPU tersebut yang diberikan kewenangan itu adalah Mendagri dan Menteri yang membidangi masalah hukum dan hak-hak asasi manusia. Tau Tegemongkrat tidak sependapat. Itu kan politisi. Menteri itu politisi. Diangkat oleh Presiden. Presiden juga politisi. Kalau mereka punya kewenangan yang mutlak menafsirkan Pancasila dan kemudian mengatakan Ormas A Ormas B bertentangan dengan Pancasila maka kekuasaan bisa sewenang-wenang. Itulah yang juga Partai Demokrat lihat jangan sampai penafsiran Pancasila sepihak unilateral sesungguhnya dengan two process of law dengan supremasi yang hukum pengambilan kesimpulannya tidaklah apa namanya serampangan atau begitu saja sehingga terasa tidak adil dan tidak objektif. Nah yang keempat menyangkut ancaman pidana Partai Demokrat melihat saya juga membaca wah ini berlebihan bayangkan misalkan kalau ada Ormas yang dibekukan atau dibubarkan maka semua anggotanya kena bayangkan itu ini kan menjadi tidak adil kemana-mana bisa jadi alat kekuasaan untuk menghabisi lawan-lawan politiknya itu juga dilihat 1, 2, 3, 4 itulah yang oleh Partai Demokrat kalau masih menjadi undang-undang berbahaya nah kalau Demokrat langsung ya menolak barang-barang tiga partai yang lain tetap diketok palu dan tidak ada perubahan dimana tanggung jawab kita ayo sampaikan kepada rakyat justru Demokrat memikirkan benar supaya tidak lahir undang-undang yang menurut saya tidak adil sewenang-wenang dan keluar dari semangat demokrasi supermasi hukum dan penghormatan kepada hak-hak asasi manusia nah sekarang begini saya mendengar ini bagaimana kalau pemerintah ingkar janji bagaimana kalau Demokrat sudah bersetuju tapi dengan catatan dilakukan revisi tiba-tiba pemerintah tidak melakukan revisi ya ingkar janji lah maka sebagai ketua umum Partai Demokrat dengan tegas dan terang saya sampaikan kalau itu terjadi Partai Demokrat akan mengeluarkan petisi politik petisi politik ini isinya adalah tidak lagi percaya kepada pemerintah karena semudah ini ingkar janji bagaimana mungkin kita percaya kepada pemerintah kalau tidak jujur dan mudah sekali berbohong dan itu semua tidak jujur mudah berbohong ingkar janji termasuk perbuatan tercelah menurut undang-undang dasar kalau pemimpin pemerintah melakukan perbuatan tercelah sangsinya berat sekali saya masih percaya pemerintah tidak ingkar janji saya masih percaya akan ada perbaikan dan revisi undang-undang ormas nantinya sehingga kita bisa menyelamatkan saudara kita dari begitu saja diketok palu tanpa dilakukan revisi atas perbu ormas tersebut itulah para kader duduk persoalannya sesungguhnya sekarang saya perintahkan bicaralah dengan berani dengan terang dan dengan jelas jangan bahkan saling salah menyalahkan bahkan panik ini belum-belum kok sudah panik perjuangan masih panjang kita menegakkan logika akal sehat mengapa takut baik dengan penjelasan ini saya berharap seluruh kader Partai Demokrat menjadi mengerti lebih tenang dan yang penting ayo kita berbuat sesuatu do something untuk kebaikan negara demikian penjelasan saya terima kasih selamat berjuang selamat menikmati